Smiru, smiru! Yo, what's up guys? And welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gue, Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan seperti yang sudah gue janjikan sebelumnya, untuk video kali ini kita akan melakukan unboxing dan juga review dari SF Ultraman Trigger Multi-Type. Dan tentu saja untuk barang ini adalah barang original ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini. Jadi di sini, ini gue baru saja kedatangan hari ini. SF Ultraman Trigger Multi-Type. Dan penampakan boxnya seperti ini, keren banget ya si Ultraman Trigger Multi-Type-nya ini. Jadi ya, di sudut kanan bawah seperti biasa ada logo Bandai Biru, ada logo Tamashii Nations, lalu juga ada sticker hologram Tamashii Nations Quality. Di sudut kiri bawah ada logo Ultraman Trigger New Generation 3. Yap, dan Bandai Spirits Made in China. Oke, sudut kirinya polos aja, cuma tulisan Ultraman Trigger Multi-Type. Di sebelah sininya juga ada Ultraman Trigger Multi-Type beserta gambar si Ultraman Trigger. Lalu kemudian di bagian belakang ini adalah pose-pose keren dari si Ultraman Trigger Multi-Type. Dari berdiri tegak aja keren, apalagi action pose kayak gini lagi menendang, dan juga ini lagi pose siap bertarung ya. Dan ya, untuk punya gue ini Japan version, jadi tidak ada sticker. Biasanya kan kalau kalian lihat ya kayak Ultraman Z yang Alpha Edge kemarin, itu kan ada sticker yang Bandai Malaysia version, yang ini nggak ada. Jadi kalau nggak ada itu adalah Japan version, tapi sebenarnya mau Japan version, mau Hong Kong version, ataupun Asian version ya, kayak Malaysia, atau Singapura, atau Indonesia itu sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya ya. Hanya di pendistribusinya aja, dan ada logo sticker hologram juga disini, ini entah kelihatan atau nggak ini. Ada Suburaya Productions ya, nggak terlalu kelihatan kayaknya ini. Oke, dan ya, segitu aja untuk penampakan boxnya, dan langsung saja kita unboxing untuk si S.I.V. Guards Ultraman Trigger Multi-Type. Dan kali ini untuk unboxingnya kita pakai kuku aja, soalnya gue lupa ngambil gunting yang biasa gue pakai untuk unboxingnya. Oke, ini kita sobek aja untuk Slotip-nya. Oke, dan ya, kita buka langsung dari kotaknya. Dan ini dia penampakan dari dalam blisternya. Jadi kita akan mendapatkan satu buah SAF Ultraman Trigger Multi-Type. Lalu kemudian disini kita akan dapat color timernya juga ya, yang warna merah. Lalu kemudian kita akan dapat empat pasang optional hand. Dan tidak ada efek cosen ya. Jadi mungkin untuk efek cosennya itu akan disediakan terpisah mungkin di wujudnya yang lain. Entah mungkin di wujud Sky-Type, ataupun mungkin di wujud yang Trigger Dark. Kita masih belum tahu ya, yang jelas. Kalau melihat dari Ultraman Z Alpha Edge kemarin kan, untuk efek cosennya itu ada di Ultraman Z Origin-nya ya. Jadi mungkin saja untuk Ultraman Trigger Multi-Type juga seperti itu, efek cosennya akan disediakan di wujudnya yang lain. Jadi ini kita buka blisternya, dan kita keluarkan. Dan inilah dia, Ultraman Trigger Multi-Type. Gimana? Keren banget ya. Ini detailnya itu mantep banget nih. Warnanya itu, wow, keren banget sih. Ini catnya juga bagus ya. Dan bisa dilihat ini kayak ada detail kerutan-kerutan suit-nya gitu ya. Seperti suit aslinya ini. Mantep banget untuk detailnya. Jadi langsung saja coba kita tepaskan plastik yang ada di dada dan juga di perutnya. Kemudian kita lihat detailnya lebih lanjut. Jadi ini plastiknya, masih ada yang bisa di bagian pantatnya. Oke, udah kebuka semuanya. Dan ya kita lihat lebih detail lagi untuk matanya. Ini clear ya, kayak gitu. Terus ada kayak teksturnya di dalam matanya gitu. Oke, color timernya berwarna biru. Kemudian di bagian dadanya sini, aksen-aksen yang ada pada bagian dadanya warna goldnya ini, detailnya mantep. Lalu kemudian badannya, bagian perut, bagian kaki, bagus semuanya ya. Detail, warna catnya bagus. Sampai ke bagian belakang juga bagus semua. Oke, mantep nih untuk SF Ultraman Trigger-nya. Dan berikutnya kita coba langsung tes artikulasinya juga. Jadi untuk artikulasi kita mulai dari kepala seperti biasa. Untuk artikulasi kepala, menengok ke atas sejauh ini. Oke, lalu untuk menunduk ke bawah sejauh ini. Tapi juga ada artikulasi di leher yang bisa membantu untuk menunduk ke bawah ya. Leher juga bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan. Dan kepala bisa berputar juga 360 derajat. Tidak ada masalah untuk ke bagian kepalanya ya. Jadi bagus untuk artikulasi kepala dan lehernya. Lalu kemudian berikutnya untuk artikulasi lengannya. Ini ada Butterfly Join. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini bisa maju mundur seperti ini. Butterfly Join namanya. Jadi ini bisa meningkatkan artikulasi juga ya. Jadi lebih playable, lebih bisa dimainkan. Lalu kemudian ini kayak bisa ditarik keluar dikit juga, kayak gini ya. Kayak gini. Lalu kemudian kita coba angkat. Angkatnya kurang lebih setinggi ini. Jadi agak sedikit kehalang oleh bagian zirahnya ini, armornya ini. Bagian bahunya agak sedikit kehalang. Tapi sudah cukup bagus setinggi ini. Lalu kemudian bisa berputar juga seperti ini. Tidak ada masalah. Oke, kemudian bisa ditekuk. Lebih dari 90 derajat. Bagus. Oke, lalu kemudian ada artikulasi di pergelangan tangan seperti biasa. Ya, namun ya. Di sini juga bisa berputar. Lumayan. Jadi memang ada sedikit bisa dibilang bicep swivel. Tapi bukan juga bicep swivel. Tapi setidaknya lumayan lah untuk artikulasinya ini ya. Oke. Di tangan kiri juga sama. Seperti itu. Oke. Dan kemudian kita masuk ke artikulasi dadanya. Jadi untuk artikulasi dada, mendongak ke belakang sejauh ini. Oke. Membungku ke depannya. Dibantu dengan juga artikulasi perutnya. Ya, sejauh ini. Oke. Kemudian pinggang juga bisa kiri ke kanan kayak gini. Bisa diputar juga kiri ke kanan kayak gini ya. Oke. Jadi dadanya bisa berputar. Perutnya juga bisa berputar. Lalu kemudian kita masuk kepada bagian artikulasi kakinya. Untuk artikulasi kaki. Ini menendang ke depan. Cukup tinggi. Seperti ini. Ya. Kemudian untuk menendang ke belakang. Juga cukup jauh untuk menendang ke belakangnya. Bisa seperti ini. Dan juga double join untuk lututnya. Bisa ditekuk seperti ini. Ya. Lalu kemudian artikulasi kaki bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Oke. Dan seperti biasa juga SF selalu bisa ditekuk pada bagian depannya seperti ini. Ya. Jadi dari segi artikulasi kaki, mantap. Bisa untuk split juga. Splitnya juga bagus ya. Kayak gini. Tuh. Mantap splitnya. Tidak ada masalah. Tidak terhalang untuk split. Jadi sangat-sangat bagus untuk artikulasinya ini. Oke. Lalu kemudian ya tidak ada aksesoris lain selain aksesoris optional hand ya. Jadi ya coba kita ganti tangannya ini. Ke tangan yang ini. Action hand. Dan ya ini tangan gue sedikit berkeringat ya guys. Jadi agak licin. Tapi sebenarnya kalau untuk menggantinya ini harusnya tidak sulit. Hanya saja karena memang tangan gue keringatan jadi licin ya. Oke bentar coba gue pasangin dulu. Dan ya oke guys. Jadi ini udah berhasil gue pasangin ya. Dan udah gue posein juga. Jadi seperti ini. Ini pose Ultraman Trigger Multi Type. Yang sudah siap bertarung ya. Sudah siap beraksi. Yang baru muncul. Baru selesai berubah. Mirai no Kisugu. Kimo no Hikari. Uruturaman Toriga. Dan ya inilah dia. SF Ultraman Trigger Multi Type. Keren banget ya guys. Jadi baru pose siap bertarung kayak gini aja. Ini udah keren banget ya. Ini mantap banget. Dan ya sayangnya. Tidak ada aksesoris yang lain ya. Hanya aksesoris optional hand. Dan juga color timer. Jadi ya gue berharap sih untuk trigger Sky Type. Dan juga trigger Darknya nanti. Bisa dapat aksesoris yang lebih banyak lagi. Dan ini adalah egg building yang kemarin. Dari SF Vigors Ultraman Hayata. Yang 50 tahun ya. Jadi bisa kita pakai kayak begini. Biar kelihatan si Ultraman Trigger-nya itu sedang bertarung di tengah kota. Ya kurang lebih seperti ini. Dan ya karena aksesorisnya tidak banyak ya. Hanya optional hand saja. Dan juga color timer. Dan ya optional hand kurang lebih segitu-gitu aja. Cuman karate chop hand. Dan juga tangan yang pose terbuka. Yang untuk seperion kosennya. Dan juga ini tangan yang open hand ya. Kurang lebih segitu aja untuk aksesorisnya. Dan juga color timer. Color timer yang berwarna merah ini. Ya dan udah habis gitu. Dan ya untuk penilaian gue pribadi sih. Gue akan kasih figure ini nilai 8 per 10 ya. Jadi ini sebenarnya figure yang sangat bagus. Sangat keren ya. Apalagi kalau kalian memang adalah fansnya Ultraman 3. Kalian juga pasti akan sangat menyukai Ultraman Trigger ini. Karena Trigger ini adalah New Generation 3. Jadi dari segi coraknya ini sangat mirip dengan Ultraman 3. Dan ya menurut gue sih ini keren banget. Hanya saja memang sangat disayangkan. Tidak dapat efek kosen ataupun ya aksesoris-aksesoris lain. Padahal kalau kalian lihat ya. Ini kan memang blisternya cukup besar ya. Jadi harusnya bisa menampung lebih. Jadi kayak harusnya mungkin masih bisa nampung sedikit lah. Mungkin dipindahin beberapa handnya ke bawah atau gimana. Terus pakai ada dapat sepiren kosennya. Tapi ya nggak ada. Jadi ya cukup 8 per 10 aja untuk figure ini. Jadi figure yang bagus. Hanya saja memang kekurangannya itu adalah di aksesorisnya yang sangat minim. Dan untuk figure ini sendiri gue dapat di harga Rp160 Malaysia. Ya itu sudah termasuk dengan ongkos kirim. Di mana itu kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar Rp550.000 aja. Jadi menurut gue sih figure ini sangat-sangat layak untuk kalian beli ya. Sangat-sangat murah tapi bagus ya. Jadi dia sudah figure original ya. Keluaran bandai. Dan detailnya bagus. Artikulasinya bagus. Dan harganya juga cukup terjangkau. Hanya Rp160 Malaysia atau sekitar Rp550.000. Jadi ya kalau misalkan nanti sudah tersedia di marketplace. Entah itu di Tokopedia ataupun di Shopee. Dan kalau kalian memang fansnya Ultraman Trigger. Ya langsung saja beli ya. Karena ini figure yang sangat gue rekomendasikan. Dan ya. Sekian aja mungkin untuk video unboxing dan juga review dari SFV Goards Ultraman Trigger Multi-Type. Like jika kalian suka dengan video ini. Share ke teman-teman kalian kalau memang kalian suka banget. Biar mereka juga bisa ikut keracun. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau belum subscribe jangan lupa subscribe. Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Biar kalian tidak ketinggalan video-video keren berikutnya. Karena setelah ini masih akan ada satu lagi SAF yang akan mendarat di sini. Dan SAF tersebut adalah SAF yang sangat fenomenal di tahun ini. Banyak dibincangkan. Karena kualitasnya. Kira-kira SAF apakah itu? Tunggu aja di video yang selanjutnya. Well. Gue rasa segini aja. Gue Felix Kusuma. Pamit undur diri. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Ciao. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax